Oke, Novel, ya mudah-mudahan Novel nak terkendala jaringan lagi nak, tadi kau tampil tapi dengan terkendala jaringan mudah-mudahan kali ini aman, 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 aman Semangat Novel ya Oke, teman-teman yang lain juga sudah boleh prepare untuk apa namanya, presentasi sebentar ya Baik, Novel, silakan untuk presentasi materi tentang bahasa yang lugas dalam genre makro Novel, semangat nak, langsung Oke, baik-baik, selamat berdekat terhasil, selamat menikmati bahasa yang lalu sekian kami, saya akan menjelaskan tentang bahasa yang lugas dalam genre makro Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung pada apa yang dicerakan dan kalimat yang disusun tidak menimbulkan makna, ganda, atau ambigu Ada pun empat segi kebahasan yang keidahnya wajib dikuasai oleh pendulis atau pengisum dalam genre makro Yang pertama, pemakaian ejaan yang cermat Ejaan bahasa Indonesia telah beberapa kali mengalami penyempurnaan Paduan ejaan yang kita gunakan sekarang itu buku PUBI atau paduan umum ejaan Indonesia Dalamnya telah diatur antara lain Pertama, pemakaian atau penulisan huruf Kedua, penulisan kata Ketiga, penulisan serapan Dan yang keempat, pemakaian tanda baca Yang kedua, penulisan kata atau objeksi Pada dasarnya merupakan hasil dari pemilihan kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa Pemilihan kata dilakukan apabila tertidiknya di sejumlah kata yang artinya artinya sama, artinya memiliki kemiripan Dari kata itu, dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan sesuatu pengertian Ketiga, kalimat efektif Adalah kalimat yang benar dan jelas yang akan memiliki pahami orang lain secara tepat Kalimat yang efektif harus memenuhi syarat-syarat berikut Pertama kesatuan, kedua kepaduan, ketiga keparalehan, keempat ketepatan, kelima kelimatan, keenam kelogisan Dan yang keempat, paragraf atau linea Yang adalah suatu satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil pengabungan beberapa kalimat Di dalamnya terdapat pertama syarat-syarat pembentukan paragraf Yaitu kesatuan dan kepaduan Kedua, letak-letak kalimat topik setiap paragraf memiliki dua bagiannya Yaitu kalimat topik dan kalimat penginjang Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan fungsi Paragraf pembuka, paragraf pengembang atau penghubung, dan paragraf penutup Sekian dan terima kasih Oke, terima kasih novel, syukur Tanpa alangan novel, perjuanganmu luar biasa ya Ya, sebegini no Beginilah kalau misalnya kita by daring Tapi yang penting, intinya kita sabar ya Oke, lanjut